Yuhu guys, balik lagi dengan Horizonpedia. Kali ini kita akan membahas tentang 9 negara dengan sistem pendidikan dan sekolah teraneh. Setiap negara pasti memiliki sistem pendidikan yang berbeda. Entah itu periode liburan, atau kapan waktu tahun ajaran baru dibuka. Tapi kamu tau nggak, beberapa negara ini juga memiliki sekolah dengan sistem pendidikan yang unik dan aneh lho. Mulai dari sekolah terbesar, sampai sekolah yang membebaskan siswanya. Nah, daripada kalian makin penasaran dan tunggu lama, yuk langsung tonton aja video kali ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys. 1. India Sekolah terbesar di dunia ternyata ada di India lho teman-teman. The City Montessori School tercatat di Guinness Book of War Records sebagai sekolah terbesar di dunia. Dengan jumlah siswa 52.000 orang dan 1.050 kelas. Nah, sekolah ini terdiri dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah. 2. Tiongkok Jumlah PR atau pekerjaan rumah terbanyak siswa yang bersekolah di sana menerima pekerjaan rumah paling banyak di dunia. Menurut artikel di South China Morning Post, sekitar 60% siswa berusia 6-17 tahun tidak mendapatkan kualitas tidur yang baik, atau 8 jam sehari. Bayangkan saja, selain harus mengerjakan PR yang menumpuk dari sekolah, mereka pun harus mengerjakan tugas yang diberikan di tempat les. Dan mereka rata-rata bisa menghabiskan 14 jam selama 1 minggu hanya untuk mengerjakan PR. 3. Chile Liburan musim panas sekolah di Chile berlangsung dari pertengahan Desember sampai awal Maret. Nah, seiring berakhirnya liburan musim panas, tahun ajaran baru pun dimulai. 4. Perancis Liburan 4 periode Kalau biasanya sekolah hanya memberikan liburan khusus untuk musim panas dan musim dingin, di Perancis berbeda lho. Mereka memberikan 4 periode liburan kepada siswanya. Dan uniknya lagi, untuk sekolah dasar di Perancis hanya diberlakukan 4-4,5 hari sekolah per minggu. Tapi berbeda untuk sekolah menengah dan universitas yang memperlakukan 5 hari sekolah. 5. Jerman Bingkisan di hari pertama Biasanya, setiap ajaran baru pasti ada aja keperluan sekolah yang kita beli. Entah seragam, tas, alat tulis, dan sebagainya. Konon, kalau ada barang baru, maka semangat baru untuk sekolah pun datang. Ayo, benar apa enggak ya? Nah, di Jerman, setiap masuk ajaran baru, siswa menerima bingkisan berbentuk konon bernama Skulltude. Berisi pulpen, pensil, buku, dan cemilan. 6. Indonesia Sekolah Alam Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia juga memiliki beberapa sistem sekolah yang unik. Mungkin kamu belum tahu, kalau di beberapa daerah di Indonesia sudah ada yang namanya sekolah alam. Apa itu sekolah alam? Apakah belajar dari alam? Tidak, kurikulum di sekolah alam lebih berbasis riset, praktek langsung, dan menjunjung budaya lokal. Salah satu contohnya ada Green School di Bali dan Sanggar Anak Alam di Yogyakarta. 7. Inggris Sekolah yang membebaskan siswanya Kalau di Indonesia ada sekolah alam, Summer Hill School di Inggris memiliki kurikulum yang membebaskan siswanya berkreasi. Semua siswa bebas memilih kelas sesuai bakat dan minatnya. Masuk dan pulang jam berapapun, dan melakukan apapun asal tidak mengganggu orang lain, dan bisa mempertanggungjawabkannya. 8. Jepang Budaya Mandiri Siswa di Jepang sudah diajarkan untuk menjadi mandiri sejak kecil loh teman-teman. Misalnya, siswa prasekolah atau TK sudah diajarkan untuk berangkat dan pulang sekolah sendiri. Dan juga, tidak ada petugas kebersihan yang membersihkan kelas. Jadi, para murid sendiri yang harus membersihkan kelas sepulang sekolah. 9. Italia Sekolah paling sepi Di salah satu kotanya yang bernama Turin, terdapat sekolah dengan hanya satu siswa. Bahkan dijuluki Lonely Planet loh. Nah, itu dia 9 negara dengan sistem pendidikan dan sekolah teraneh di dunia. Bagaimana menurut kalian tentang informasi kali ini? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar dan klik tombol like jika kalian suka. Oh iya, yang pasti subscribe ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Sampai jumpa di video berikutnya.